baso kuah mercon enak ala rumahan aja, kita selalu bikin makanan-makanan yang belum pernah kita bikin, tapi alhamdulillah ya kadang enak tapi kebanyakan berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys, welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama aku hari ini, oke guys jadi hari ini aku mau bikin sesuatu requestan dari temen-temen, karena kemarin pas di video kemarin tuh ada yang komen, katanya yang hari ini coba bikin baso kuah mercon katanya, namanya tuh teh ria momoy kalau gak salah, jadi sekarang kita langsung aja cus mau bikinin, ini spesial banget, requestan dari temen-temen jadi, ikutin terus kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya terima kasih, pokoknya terima kasih juga yang udah komen, yang udah ngasih saran kita harus bikin konten apa oke guys, sekarang kita udah di dapur, dan pastinya ini di depan, udah kita siapin bahan-bahan yang mau kita bikin, disini yang pertama ada baso dagung sapi ini ini isinya tuh 50 butir, dan harganya 15 ribu, Alhamdulillah 15 ribu, dapat banyak ya dan yang kedua ada saledri, ada cengek ada cabai merah ada kencur, ada tahu mentah sama tahu mateng, terus mau pake 2 butir telur dan ini bumbunya ada bawang merah bawang putih sama kemiri tapi katanya kemiri itu sesuai selera gimana maunya temen-temen aja mau pake boleh mau nggak juga nggak apa-apa dan sekarang kita yang pertama mau rebus dulu telur pokoknya ikutin terus kegiatan kita ya guys sampai dari awal sampai beres bismillahirrahmanirrahim mari kita rebus telur dulu ini ya telurnya pake 2 aja ini nanti di belah nggak? di belah ini bagusnya tadi itu harus pakenya telur puyuh jadi biar banyak juga tapi karena kita males keluar jadi pake yang ada aja di rumah ya ah? ya kayak gitu yaudah kita rebus dulu nyampe mateng ya guys kegiatan kita sehari-hari kayak gini aja karena kebetulan aku lagi hamil besar jadi kalau mau keluar juga nggak mungkin nggak bisa jauh-jauh jadi masak-masak aja di rumah sambil nungguin telur karena telurnya lumayan lama kita rebus jadi ini suami lagi bikin dulu bumbunya bumbunya seperti yang udah tadi kita bilang ya guys mohon maaf kalau siap kita masak banyak yang salah-salah tapi ini kita sesuai selera aja ya yang penting di mulut kita enak dimakan sama nikmat ya inti nama aduh ini soal ulat penggulutan selalu selalu alhamdulillah ama udah tapi soko mama bentar dan nanti juga kalau mau jualan sebelah biasanya suka siapa dulu yang ngulak dulu ada ada yang suka disuruh ngulak kalau ama yang bikin ini langsung dimusukin si cabai-cabainya ini kita nanti juga pakai cabai rawit karena biar pedas kalau merah-merah ini segininya harganya 10.000 kita lagi mahal kalau cabai rawit bukan cabai apa namanya cabai keriting cabai keriting ini cuma warna tapi suka air rasanya oke tadinya kita mau pakai cabai tanjung ini tapi nggak ada cabai di warungnya lebih kosong belum belanja oke ini aja yang pernah nyarah yaudah nah jadi ini cabai keritingnya udah halus dan sekarang tinggal guliran sengitnya yang diulek jadi pakai sengit juga ini ada berapa lebih dari 10 kayaknya ya lebih ini merah banget kayaknya kalau di blender lebih halus deh bagus tapi karena tanggung kita ingetnya pas udah diulek jadi nggak apa-apa diulek aja dan aku tapi bagusan ini nih diulek lagi matongin ini basonya ini basonya banyak banget 50 telurnya udah mateng dan ini selanjutnya kita mau rebus dulu masuk sapi ini baso sapinya besar-besar alhamdulillah ini kita rebus dulu mudah-mudahan bisa agak mengembang tapi bisa juga langsung dimasukin aja nggak usah direbus tapi inilah kita pengen aja lah nggak rebus sebentar kita tungguin yang matang nah jadi basonya belum mateng dan ini barusan suami habis motongin telur yang udah tadi kita rebus masih ngebul ada tahu mentah sama tahu mateng terus ini ada saledri dan disini yang paling bikin ngiler yaitu ada sambelnya Masya Allah ini bungunya bikin ngiler pokoknya makanya bakalan pedes banget dan mau pakai daun jeruk juga nanti nggak wangi kayak gitu ini sih basonya juga udah mateng kita lihat basonya udah mateng katanya ternyata ngembang siap kita lihat wah Masya Allah ini ngembang kita lagi cuci dulu bukan di cuci ini disaring disaring tapi barusan kan dikasih air biar dingin langsung sekarang mau masak ya mau olah sekarang kita langsung ke wajan aja yuk guys kita langsung aja masak ini merah banget lihat dan mohon maaf kalau teman-teman bosen aku pakai baju ini terus karena kalau di rumah dipakainya cuma nonton doang jadi kebanyakan setiap hari pakai daster ya udah langsung lihat kesini ya bismillah menembahin ini hati-hati atuh ini soalnya kan berat wajannya ewe jani kebetnya berat ini banyak-banyak melimpah ini mahal ini tuh guys mesej Allah ada yang lir gak guys awas ingat dan itu di sampingnya lagi manasin airnya buat kuah perfect tuh guys ini cantik banget itu udah dikasih daun jeruk biar wangi ya guys mantap belum mateng ini karena banyak bulunya jadi agak lama Masya Allah ini udah mateng kita mau langsung aja masukin ke ini ada air yang udah tadi kita panasin sebentar lagi ini ini sampai bersin terus coba ini 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 pasti wangi daun jeruk ini kita karena sayang dari sininya melindungi kurahan kalau bahasa Sunda ini teh alhamdulillah ada yang komen minta request bikinin ini jadi gercep langsung kita bikinin sekarang kan udah besi tuh jadi gak ada cabainya sama boleh kasih cabai itu juga ya cengek warna coba udah ini warnanya merah merah merona sambil masukin cabainya wow Masya Allah Masya Allah Masya Allah kita sengaja kita masukin duluan karena dia lembek padahal cabai lagi mahal ya guys tapi gak apa demi kalian kita bikin ini ini iya ini udah dikasih bumbu Masya Allah nyiler banget dan penuh padahal ini belum dikasih tahu belum dimasukin tapi ini gimana masukin ini udah penuh banget ada yang mau guys boleh banget ya kemarin kita bikin cimol kuah ya sekarang kita bikin apa ini namanya baso mercon kuah mantap nih guys ini si basonya udah ngemang aduh ini mantap banget ini kelihatannya guys tuh tapi ini kurang merah tadi gak ada cabai tanjungnya aduh ini masuk hapis ancelepot tinggal masukin si tahu sama telur yang terakhir sebelum kita angkat ini kita masukin dulu tahu sama telurnya Masya Allah penuh banget ini mudal ini nanti airnya diambil sedikit karena terlalu penuh baso kuah mercon enak ala rumahan aja kita selalu bikin makanan makanan yang belum pernah kita bikin tapi alhamdulillah kadang enak tapi kebanyakan berhasil alhamdulillah akhirnya ini udah mateng dan sekarang yang pertama nyobain mau bapak dulu karena bapak tuh suka banget sama pedas nih kita ngambil ke mangkuk ini basonya besar-besar banget ngembang dikasih ada tahu telurnya dimana di bawah kayaknya ini mau ngambilin cengek cengek kita review disuruh review kebapak masih panas nih oke guys ini langsung saja mau dicoba sama bapak ini enak mantep ini baru enak segar atau lada atau wanita cengek enggak enak 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 ini kalau diberi nilai dari 1-10 nilainya berapa 9 mantap yaudah guys itu bapak lanjut dulu makan